Taksi kemudian otomatis telah resmi diluncurkan di Singapura. Warga dapat menaiki mobil canggih ini melalui ponsel mereka yaitu menggunakan aplikasi Nutonomi. Aplikasi yang fungsinya mirip sebenarnya tengah diuji oleh Google dan Volvo. Namun Nutonomi berhasil menjadi yang pertama hadir di tengah masyarakat. Selain mampu berjalan otomatis tanpa perlu dikendalikan, taksi juga dapat mengenali rintangan yang ada di sepanjang jalan. Mobil pintar ini akan diperbanyak hingga akhir tahun 2016. But as the car move forward, it was pleasantly surprising. It was quite smooth and very controlled. And then I gradually started to trust the car more and more. Nutonomi telah anggarkan 16 juta dolar Amerika untuk mengembangkan software kemudi otomatis ini. Di bentuk tahun 2013 oleh dua peneliti Massachusetts Institute of Technology, kini Nutonomi memiliki 50 orang pekerja. Setiap mobil dilengkapi dengan enam set lidar sebagai alat deteksi laser yang beroperasi seperti radar. Alat ini ditempatkan di atap mobil. Selain itu, dua kamera juga diletakkan di dashboard untuk memindai rintangan dan memantau rambu lalu lintas. Menggunakan algoritma khusus yang disebut formalogik, mobil dapat mengambil keputusan untuk melaju dengan aman di tengah lalu lintas jalan raya.